Intro Halo semuanya, ketemu lagi dengan Hanna. Kali ini saya akan membahas tryout sosiologi. Kita mulai dari nomor berikut ini. Nomor enam, walaupun berasal dari keluarga petani miskin di desa terpencil, BADU berhasil lulus kuliah dari universitas ternama di Jakarta dan bekerja sebagai manajer di salah satu bank pemerintah. Konsep mobilitas sosial yang tepat untuk menggambarkan kasus ini adalah konsep mobilitas titik-titik. Kita lihat ya, kita sudah pernah belajar ini, ada beberapa macam bentuk mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial yang vertikal, artinya apa? Mobilitas sosial vertikal itu adalah mobilitas sosial jika seorang individu itu mendapatkan status sosial bisa naik atau turun. Misalnya apa tadi, dari karyawan biasa naik menjadi manajer, atau bisa jadi turun misalnya. Seorang pejabat yang di PHK gitu ya, maka dia statusnya akan turun. Atau juga ada mobilitas sosial horizontal, yaitu mobilitas sosial yang terjadi dengan kedudukan yang masih sama atau sejajar. Kemudian ada juga yang disebut dengan mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi artinya adalah mobilitas sosial yang terjadi di dalam satu generasi. Contoh apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Misalnya ya, kalian sekarang pelajar SMA. Tahun ini, atau berapa bulan yang akan datang, kalian diterima masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi status kalian berubah dari pelajar SMA menjadi mahasiswa. Nah, artinya dia terjadi pada diri sendiri. Nah, bisa juga yang terjadi adalah mobilitas sosial antargenerasi. Mobilitas sosial antargenerasi itu apabila satu status sosial dibandingkan dengan generasi yang berbeda. Misalnya, ayahnya seorang petani, anaknya seorang dokter. Nah, jadi kita tahu ya bahwa mobilitas sosial antargenerasi itu terjadi antargenerasi atau angkatan yang berbeda. Kita lihat sekarang. Nomor enam, walaupun berasal dari keluarga petani miskin di desa terpencil, baru lulus kuliah. Dan menjadi manajer ya di salah satu bank pemerintah. Jadi kalau kita lihat dalam kasus ini, itu adalah konsep yang sesuai dengan mobilitas apa. Kita lihat di sini, intergenerasi salah ya. Karena apa? Karena memang itu terjadi pada satu benar saja. Sementara dalam soal, di sini membandingkan antara badu yang berasal dari keluarga petani miskin. Sekarang dia berhasil mendapatkan status yang lebih tinggi dari keluarganya. Artinya badu dibandingkan dengan keluarganya. Maka yang terjadi ini adalah merupakan bentuk mobilitas sosial antargenerasi. Karena dibandingkan dengan generasi keluarganya yang lain. Nomor tujuh, berikut ini adalah tantangan dan ancaman yang muncul disebabkan oleh adanya keberagaman atau kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Kecuali titik-titik. Nah kembali lagi ya, kita mendapatkan soal tentang apa di sini? Kemajemukan masyarakat. Mungkin kalian sudah tahu sebelumnya ya. Ada ciri masyarakat majemuk ya. Kita ambil ada ciri masyarakat majemuk menurut Fundable. Masyarakat majemuk itu apa? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan yang ada. Bisa perbedaan berdasarkan suku bangsa, agama, ras, dan sebagainya. Nah sekarang, menurut Vandenberg, ada ciri masyarakat majemuk. Apa saja yang pertama? Bahwa masyarakat itu terintegrasi ke dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri khas budaya yang sama. Jadi biasanya dalam masyarakat majemuk, orang cenderung berkumpul dengan orang yang memiliki ciri yang sama. Misalnya cenderung berkumpul dengan suku yang sama. Cenderung berkumpul dengan agama yang sama. Nah seperti itu. Kemudian, adanya lembaga-lembaga sosial yang saling tergantung satu dengan yang lain karena adanya tingkat perbedaan budaya yang tinggi. Jadi dalam masyarakat majemuk, ada terjadi saling ketergantungan antar lembaga yang satu dengan yang lain karena adanya perbedaan. Kemudian, dalam masyarakat majemuk juga kurang mengembangkan konsensus. Apa itu konsensus? Yaitu kesepakatan bersama. Jadi pada masyarakat majemuk, yang namanya kesepakatan bersama atau konsensus ini merupakan suatu hal yang sulit untuk dicapai. Karena kurang dikembangkan dalam hubungan masyarakat. Kemudian, dalam masyarakat majemuk juga cenderung terjadi banyak konflik. Jadi rawan terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemudian, dalam masyarakat majemuk, integrasi sosial yang tumbuh biasanya harus dengan paksaan. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran pada diri kelompok untuk bersatu. Jadi bisa bersatu kalau ada tindakan ancangan atau paksaan. Kemudian, dalam masyarakat majemuk biasanya ada suatu kelompok yang mendominasi dari kelompok yang lain. Biasanya dominasinya di bidang politik. Nah, itu yang terjadi dalam masyarakat majemuk. Jadi kita lihat di sini, berikut ini adalah tantangan dan ancaman yang muncul disebabkan oleh adanya keberagaman atau kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Kecuali titik-titik. Kita lihat ya, yang berdasarkan ciri masyarakat majemuk yang tadi. Yang A, munculnya prasangka. Betul. Kemudian, yang B, persaingan dan kompetisi antara kelompok dalam penguasaan sumber daya. Betul. Kemudian, C, adanya akulturasi budaya dari kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, ini salah. Karena apa? Karena akulturasi budaya dari kelompok yang berbeda, itu akan sulit sekali terjadi. Kalau tidak dipaksakan. Jadi tidak mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Harus dengan paksaan. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Yang jawaban yang D, adanya dominasi. Betul. Yang E, adanya praktik diskriminasi juga. Betul. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nomor delapan. Hubungan antara kelompok buruh dan pengusaha Indonesia tidak selalu harmonis. Terkadang muncul konflik yang berujung pada tindakan kekerasan atau perusahaan. Konflik antara kelompok buruh dan pengusaha ini dikategorikan sebagai konflik titik-titik. Kita lihat dulu macam-macam konflik. Ini juga pernah kita bahas di pembahasan soal tryout sebelumnya. Ada konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Ada konflik politik, yaitu konflik yang terjadi karena adanya kepentingan atau tujuan politik yang berbeda. Kemudian konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda. Kemudian ada konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial ini adalah konflik yang muncul karena perbedaan tingkatan yang ada dalam masyarakat. Misalnya apa tadi? Konflik antara guru dengan majikannya. Kan berbeda tingkatannya, yaitu termasuk ke dalam konflik antar kelas sosial. Atau misalnya konflik antara masyarakat dengan pejabat, itu juga sama. Disebut sebagai konflik antar kelas. Kenapa? Karena masyarakat berbeda tingkatannya dengan pejabat. Kemudian ada juga yang disebut dengan konflik internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara. Nah, itu adalah macam-macam konflik. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa konflik antara kaum buruh dengan pengusaha dikategorikan sebagai konflik apa tadi? Adalah konflik yang vertical, yaitu dengan tingkatan yang berbeda. Sementara kalau konflik horizontal, itu adalah konflik yang terjadi antara kelompok yang sesama, atau sama derajatnya, atau tingkatannya dalam masyarakat. Sementara kalau buruh dan pengusaha, itu merupakan kelompok sosial yang berbeda tingkatannya. Makanya kita sebut sebagai konflik vertical. Nomor sembilan. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang datang dari masyarakat itu sendiri adalah titik-titik. Kita lihat ya. Ada yang disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, perubahan sosial itu biasanya disebabkan oleh karena adanya faktor pendorong. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial ada dua. Ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Dan ada juga faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Kita lihat sekarang ya. Faktor internal. Faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri misalnya adalah satu ya, adanya penemuan baru. Contoh misalnya penemuan baru di bidang pengobatan, penemuan baru di bidang teknologi atau misalnya mesin, dan sebagainya. Itu akan mengubah kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian juga adanya dinamika penduduk. Dalam arti ini adalah perubahan jumlah penduduk ya. Penduduk yang terlalu sedikit atau penduduk yang terlalu banyak. Itu juga bisa menimbulkan banyak sekali masalah. Sehingga membuat terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang ketiga adalah adanya konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, adanya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi merupakan suatu gerakan masa atau gerakan masyarakat untuk membuat suatu perubahan. Itu yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor pendorong yang berasal dari dalam masyarakat. Sekarang faktor yang berasal dari luar masyarakat. Apa saja? Yang pertama adalah adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Misalnya masuknya apa budaya barat ke Indonesia. Kemudian masuknya budaya K-pop atau Korea ke Indonesia. Itu juga bisa mengubah kebiasaan atau kebudayaan pada masyarakat kita. Contoh misalnya yang mudah dipengaruhi adalah golongan remaja. Golongan remaja sekarang misalnya nih. Tergila-gila karena budaya K-pop dari Korea. Sehingga mereka meniru berbagai macam tren yang berlaku dari Korea tersebut. Kemudian faktor eksternal lain adalah terjadinya peperangan. Peperangan identik dengan pertikaian yang terjadi dengan orang-orang yang berasal dari luar kelompok kita. Dalam arti luar negara, luar bangsa. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam itu bisa disengaja dan juga bisa tidak disengaja. Perubahan lingkungan alam yang tidak disengaja misalnya terjadinya bencana alam. Itu akan membuat berbagai macam perubahan dalam masyarakat. Sementara ada perubahan lingkungan alam yang disengaja. Misalnya apa? Misalnya reklamasi pantai. Reklamasi pantai juga akan mengubah kehidupan masyarakat di sekitarnya. Atau apalagi misalnya. Atau misalnya pembuatan atau bendungan dengan menenggelamkan banyak sekali desa. Itu juga merupakan bentuk yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Karena membuat masyarakatnya berubah. Kembali lagi ke nomor 9. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri adalah titik-titik. Nah, berdasarkan pembahasan yang tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa faktor pendorong dari dalam masyarakat itu sendiri adalah adanya konflik dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!